Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan aku di Iksan Channel nah selamat pagi dan kali ini saya akan berbagi tips sarapan yang mudah dan praktis dan pastinya sehat nah biasanya sebelum saya beraktifitas di pagi hari pastinya aku bakal sarapan dulu dan kali ini saya akan sarapan menggunakan kentang rebus dan juga telur rebus nah terus biasanya saya juga menggunakan saus dan untuk hari ini saya menggunakan sausnya itu pronas ya langsung aja teman-teman cara makannya itu tanggal mudah tinggal kita itu pertama-tama biasanya itu kita rebus dulu kentangnya biasanya kalau aku untuk sarapan satu kentang dan satu tuar itu udah cukup untuk merebusnya kurang lebih itu 30 menit nah kalau udah 30 menit itu kita tusuk aja pakai garpu kalau yang garpunya bisa apa tidak terlalu keras di kentangnya berarti itu tandanya kentangnya sudah bisa atau sudah matang setelah itu kita tinggal ditiriskan nah setelah ditiriskan setelah dingin kita bisa langsung makan nah tadi saya udah sobek dan udah aku buka panasnya dan aku juga sudah nah taruh di atas piring tinggal kita kupas kulit dari kentangnya kayak gini teman-teman ini pakanan itu buat sarapan sangat praktis dan sangat mudah aku kadang-kadang kalau pagi itu tidak terlalu suka makan nasi jadi saya menggunakan rebusan-rebusan kajinya nah setelah kulitnya sudah kita kopas sudah bersih tinggal kita mengumpas telurnya oke sangat mudah kan teman-teman nah seperti ini kemudian kita potong kentangnya jadi beberapa bagian sesuai dengan atau agar memudahkan kita dalam memakan nah saya bagi menjadi 6 bagian ya nah setelah udah oh ya telurnya juga dan jangan lupa kita juga harus minum susu nah seperti ini teman-teman sarapan praktis sehat dan mudah ala Iksan Channel terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa sarapan untuk menyiapkan energi di pagi hari sampai jumpa di video selanjutnya oh pedes ya selamat menikmati selamat menikmati